Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Dulu agnostik dan suka mendebat, pemuda ini sekarang mu'alaf serta hafiz Quran. Inilah kisah mu'alaf Ustaz Rendra Sodik yang dahulunya merupakan agnostik. Hidayah Islam mulai datang ketika dirinya masih duduk di bangku SMP, hingga akhirnya menjadi Ustaz dan hafiz Quran. Ketika masih remaja, Ustaz Rendra sering diajak beribadah. Bahkan, dirinya belajar di sekolah khusus, sehingga pengetahuan dan ilmu agamanya kala itu cukup kuat. Namun hal lain terlintas di dalam benak Ustaz Rendra yang masih kecil. Ia bertanya-tanya, mengapa Tuhan ada tiga, sedangkan konsep ketuhanan yang dianut selama ini tidak bisa diterimanya. Kok Tuhan jadi tiga? Siapa yang harus disembah? Kata Ustaz Rendra seperti dikutip dari kanal YouTube Hidayah Tuloh. Ia pun lalu bertanya-tanya kepada gurunya tentang konsep ketuhanan yang selama ini dianut. Hingga akhirnya dia berdebat, karena menurutnya semua itu membuatnya jadi heran. Apalagi waktu SMP kita gedol-gedolan debat sama pemuka agama. Kita minta waktu sama guru untuk menjelaskan konsep ketuhanan, bebernya. Setelah berbagai hal dilalui, termasuk debat dengan guru di sekolah, ketika lulus SMP dan beranjak masuk SMK, Ustaz Rendra mendapat hidayah Islam. Ia merasakan semua yang dicari selama ini tentang kebimbangan serta kegundahan terkait Tuhan mana yang harus disembah. Bahkan sebelum memutuskan masuk Islam, Ustaz Rendra sempat menjadi agnostik. Sebagai informasi tambahan saja ya. Secara terminologi agnostik adalah orang yang memiliki pandangan bahwa ada atau tidaknya Tuhan adalah hal yang tidak dapat diketahui. Singkatnya, hingga akhirnya menemukan apa yang harus dipilihnya dalam menentukan agama, yaitu menjadi seorang muslim. Jadi setelah agnostik, syahadat, pungkasnya. Itulah kisah mu'alafnya Ustaz Rendra. Allahualam bisawaf. Sampai jumpa di video lainnya, jangan lupa sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.